2 orang tewas usai Israel menyerang tempat penampungan dokter milik badan amal medis Doctors Without Borders, MSF, di jalur Gaza pada Selasa, 20 Februari 2024. Dalam rilis resmi, MSF menyatakan pasukan Israel melakukan operasi di Almawasi, Han Yonis, di mana tempat yang menampung staff MSF dan keluarga mereka ditembaki. Dalam serangan ini, setidaknya dua anggota keluarga staff MSF tewas dan enam orang terluka. Seperti diketahui, pasukan Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober lalu dan mendeklarasikan perang melawan Hamas. Sejak saat itu, tentara Israel terus menembaki warga dan objek sipil seperti kem pengungsian hingga rumah sakit. Hingga kini, lebih dari 29 ribu orang di Palestina tewas dan sekitar 64 ribu orang mengalami luka-luka. Pemerintah Israel menegaskan tak akan berhenti perang sebelum kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Musnah. Komunitas internasional berulang kali menyerukan gencatan senjata permanen, tetapi seruan itu belum terlaksana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!